Video seorang pelajar SMP yang mengumpat polisi lalu lintas di Sidoarjojo Timur viral di media sosial. Awalnya pelajar ini dihentikan karena mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm. Meski sudah tertangkap tangan berkendara sepeda motor tanpa helm dan belum punya SIM, seorang pelajar SMP berusia 12 tahun tetap saja keras kepala dan berusaha mendebat polisi lalu lintas di sekitar pintu keluar tol Sidoarjojo Timur Senin pagi. Video ini pun sempat viral di media sosial. Sebab pada awal ditangkap polisi, sang pelajar yang masih di bawah umur ini sempat menangis. Namun saat ada polisi lain yang merekam tingkah lakunya, sang pelajar mendadak mengamuk lalu mengumpat petugas dengan kata-kata yang tak pantas. Bahkan dia terlihat berniat menyerang petugas secara fisik. Sesuai prosedur, Satlantas Polresta Sidoarjo membawa pelajar itu ke kantor polisi, memanggil pihak sekolah serta orang tua siswa. Tapi lagi-lagi terjadi perdebatan. Di kantor polisi, dia mendebat gurunya. Kan satu, siswa belum boleh mengandalkan motor. Nah iya, apa stara? Didengarkan dulu. Sekolah kan sudah ngasih aturan gitu. Terus kamu tak cisa dengar. Bapak polisi kok kamu ucapkan dengan kata-kata kotor guru. Nggak pernah ngajar. Ya bukan gitu, ini kamu salah. Tetapi medio. Ini loh. Belum mulai. Polisi mengingatkan peristiwa yang terjadi harus jadi pelajaran bagi semua orang. Sang pelajar kemudian dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina lebih lanjut, usai meminta maaf kepada polisi, guru, dan orang tuanya. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.